I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to cry As you fade away Oke, selamat pagi siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua Kita mau tahu lagi, ini lanjutkan video kemarin sebenarnya Kemarin kita di Bali Sekarang kita ada di Sumba lagi Baik-baik ke Sumba, last time kita ke Sumba itu bulan April Sama Om Steve juga, cuma malinnya kita murid berdua Biasanya bertiga Tau nih, aku bertiga, weathernya bagusnya nih Eh, kalau berdua ya weathernya bagusnya Kalau nggak anjil biasanya kan suka cetar terus tuh Kayak kemarin di Bali, hat-trick Bertiga dengan Hans Oh iya, sekarang kita bertiga sama Hans, harus jadi fotogramer Gue ngambil bagasi tuh, dari sini bagasinya begitu tuh Sebenarnya di sini, airportnya masih dibangun Masih, sebenarnya konstruksi Dari April kemarin belum jadi Om ya Masih begini Jadi sekarang kita, oke Yang di sana, dikainnya Nah Akhirnya keluar juga Siap bos Driver gue yang sekarang udah jadi last cover nih Bajunya udah Nikon kan Luar biasa Kita Oke ini karena Kita landingnya Sore Dan entah kenapa nih pesawat ke Wengapun Nggak ada yang beres jam ini Berangkatnya Yang tengah sore tuh Lihat mataharinya udah golden hour Terus kalau baliknya juga dari sini tuh Belum mesti ngebuang sunrise sekali gitu kan Nggak ada flight dari sini sekarang pagi gitu Ini sekarang kita nggak langsung ke hotel Tapi langsung ke lokasi kita moto Kita coba moto di spot Yang belum pernah kita foto kali ini Kita coba di bendungan Bendungan Kambaniru namanya Oke ini kita udah Sampai di spotnya Ini adalah bendungan Kambaniru namanya Terakhir gue kesini pengen moto Ini bendungannya lagi nggak berokasi dan Lagi rusak Hancur Karena kena ini Hantem Badai Seroja Waktu Kapan ya Tahun lalu lah Kalau nggak salah ya Sekarang udah beropasi lagi gitu ya Nanti juga kita Koto Milky Way di sini Koi nya di bataan ini sebenernya Kita datang udah agak telat Kulunawar nya udah Udah lewat Karena di sini Matahari ketutup bukit Jadi Ya begitu Nggak kebagian Nggak kebagian matahari nya Matahari nya udah ada di belakang bukit Kurang lebih gitu tuh matahari sekarang tuh Hehehe Hehehe Good it's It's okay lah This is our First spot In Here In Sumba Yo Kita harus gerak cepat Hehehe Setup gear Setup gear Setup gear Filter GND kita pakai 1.2 Medium Yang agak diserong kiri dikit Setup Setup Check shutter F13 Gue pengen Sekarang Setup dapet di 1 detik Kita coba turunkan lagi Shutter nya Menggunakan MD 1.8 MD 64 Dapet di 30 second Let's shoot Sementara Kabaniru 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 Kita bisa kasih Tunggu Setup sebenarnya. Dan untuk filter yang tadi gue sebut ya, gue menggunakan medium GND 1.2 dan ND 1.8 ND 4 lalu settingan shutter di 30 second F10 ISO di paling rendah dan seperti biasa juga ambil landscape portrait, landscape portrait gue zoom dikit kita shoot lagi kotak kiri dikit oke settingan masih sama, gak ada yang berubah semoga warnanya semakin bagus ini gue mau pindah dulu cross check apa yang kita dapet kalau kita mati dari sebelah sisi yang lain lalu tulisan itu pendungan kambaniru aduh langitnya bagus banget let's see what we have here wah sayang dadoh oke balik lagi disana gue liat ada bambu kayak getek gitu kayak kesana bagus deh ambil kamera ambil tes kita pindah kesana tired 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 lupa foto ya pak masih di tempat tempat padahal begini ya padahal begini di foto jadinya lulus masa? iya kita kurang ke tengah lagi kurang ke situ ya iya nyemplung lagi jubur oke ini kita fotonya low angle ya jadi kita ngambil itu itu sebagai fall ground batang ini mid ground background tadi kita udah ngambil ini bambu ini cuman gak kurang bagus muncul? muncul muncul kok pasti nongol makanya kita habis ini foto milky way dulu jangan kabur dulu oke lah so karena disini gak ada fall ground jadi akal-akalan kita adalah membuat fall ground caranya manfaatkan batu-batu yang ada makanya itu batu-batu kita tertero jadi kita menempatkan batu-batu-batu ini fall ground jadi yang gelah-gelah dimana om? fokusnya di titik-titik batu ini nah kan lumayan lucu titik-titik pakai ND boleh dimpulp aja satu hari selesainnya besok selesainnya besok mana? Rensa F11 jangan dua-dua jangan dua-dua pakai sebelah saja cukup nah begini om tuk-tuk-tuk sini om tengah tengah oke kita selesai dulu foto sunsetnya walaupun langitnya masih bagus si morona kita jalan ke sana kita coba kita coba pindah ke sisi sebelah sananya undungan kalau dimasuk kuning kan bagus juga tuh dari sebelah sana kan iya makanya kita pindah ke sisi sebelah sananya ini kecepatan panjang guys kecepatan kecil kemaranya masih ngeping gokil nanti nanti aja nanti dulu saya mau tarus dari bawah situ dari bawah oke kita turun sorry ini mungkin kalian gak bisa lihat kayak detail cuman ini kurang lebih settingan kamera gua foto milky way disengaja emang digelapin supaya gak ada bocoran cahaya ya pasti disini gua settingan pake 30 second F2.8 dan asli teman 8x dan hasilnya kayak gitu dan mungkin di momen malam ini ya gua gak banyak nge-record ya karena percuma juga gelap gak keliatan logo nyalain center juga ngeganggu teman yang lain karena cahaya pasti ngebocorin banget selesai session foto kita hari ini barusan juga udah sempat foto start rail nanti kalian tinggal lihat aja setupnya di hasil fotonya ya kita cari minum cari makan dulu so dan ini udah di hotel udah bongkar-bongkar segala macem dan kita waktu ini istirahat dan ini kita stay di tempat biasa kita kalau disini ini suasana di luarnya kita stay di Sumba Timur lebih sering staynya disini sih so video untuk video hari ini kita selesai dulu kita ketemu lagi besok pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax